Hai Assalamualaikum Selamat siang kembali lagi dengan Ibot motor channel untuk tutorial kali ini saya akan berbagi ilmu kepada para penonton dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara mengetahui CDI pada motor Honda suprapit suprapit new legenda Grand supra X100 terus motor mocin ya yang masih hidup atau sudah mati Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga ilmunya bisa bermanfaat Oke kita akan mulai ceknya dari sepul jalan dulu ya para penonton semua karena untuk arus sistem pengapian pada motor yang tipenya barusan sudah saya sebutkan itu itu sistem pengapian AC jadi mengandalkan gulungan sepul jalan yang terpisah oke kita akan cek untuk di sepul jalannya terlebih dahulu nah sebelum ke pengecekannya kita coba kenalan dulu untuk jalur warna kabel dari sepul jalannya oke di sini ada kabel warna hitam garis merah nah ini adalah sebagai jalur utama pengapian ini sepul pengapian ya yang menuju masuk ke bagian CDI jadi kita cek dulu dari sini nah kemudian di sini ada kabel warna biru garis kuning nah untuk kabel warna biru garis kuning ini adalah sebagai pulser ya ini juga langsung masuk menuju ke pin soket CDI nah jadi yang masuk ke pin soket CDI itu dua ya sepul pengapian dengan pulser nah kemudian dua kabel lagi yang ini kabel warna kuning dan putih nah untuk kuning ini adalah sebagai jalur utama lampu jadi di gulungan sepul di sini ya yang di magnet itu ada gulungan sepul lampu nah ini jalurnya jalur kabel kuning ini masuk menuju ke pin soket kiprok ya Nah terus satu lagi kabel warna putih polos nah ini adalah sebagai jalur utama pengisian ya ini masuk juga menuju ke kiprok nah nanti dari kiprok itu akan diolah keluar kabel warna merah itu masuk menuju ke plus aki Oke jadi untuk jalur kabel warna putih sekali lagi sebagai jalur pengisian untuk kabel yang dua yang ini hijau garis merah dengan pink nah untuk hijau garis merah ini adalah sebagai masanya lampu netral yang ada di kilometer ini kemudian yang warna pink ini adalah sebagai jalur top gear ya atau ketika gigi empat biasanya di kilometer itu ada yang namanya top gear ini jalurnya nah untuk pengapian di motor yang tipunya tadi saya sebutkan di atas itu cukup dua kabel saja yaitu kabel warna hitam garis merah dan biru garis kuning di sini kita akan cek Oke langsung aja cara pengecekan di kabel pengapian ya pada motor Honda Supra dan sejenisnya kita cukup ditempelkan saja di sini ya di blok nah ini harus mengeluarkan percikan api nah ketika ini tidak mengeluarkan percikan api maka spul jalannya yang sudah mati Nah itu perbaikannya ada yang digulung ulang atau ada yang diganti spulnya Oke kita akan coba lihat engkau dulu ya ini harus hati-hati karena ini lumayan besar apinya nah ini kebiruan ya para penonton nah ini kelihatan ya ini kebiruan nih jadi posisinya biru nih apinya oke nah ini ada ya kemudian untuk pengecekan di jalur pulsar berarti biru garis kuning nah disini kita cek dengan menggunakan gasolin yang harga 3000 rupiah yang ada lampu lednya nah karena kalau misalkan tidak dicek sama ini itu akan susah nah ini saya kasih tambahan kabel ya Oke cara pengecekannya kita langsung tancapkan di kabel warna biru garis kuning nah ini satu kemudian yang satu kita tempelkan ke bodi atau rangka motor ini bolak-balik bebas ya tidak ada masalah biru garis kuning dengan bodi motor atau rangka motor ini juga diengkol tanpa kunci kotak diolongkan kalau misalkan lampu led ini hidup berarti untuk 10 apa untuk pulsernya masih normal Oke kita cek nah ini hidup ya para penonton bisa dilihat oke kemudian kita pasangkan kabel warna hitam garis merahnya karena sudah ada arus pengapian kita cek langsung di CDA nya ya jadi disitu nanti kita akan mengetahui apakah CDA pada motor ini itu masih dihidup atau sudah rusak Oke kita coba pindah dulu ya Nah untuk warna kabelnya kita akan coba kenalan dulu ya para penonton semua disini ada lima warna kabel pojok kiri bawah ini sebagai jalur masa atau groundnya CDA ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor nah ketika kabel ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor meskipun CDA nya bagus terus jalur dari spool dan pulser itu bagus ini motor tidak akan hidup gara-gara ini Oke semoga dapat dipahami kemudian di atasnya ini ada kabel warna biru garis kuning nah untuk biru garis kuning ini adalah sebagai jalur pulser yang sudah kita cek tadi ya sebetulnya untuk pengecekan di jalur pulser dan spool pengapian itu bisa kita cek langsung dari sini nih pin socket CDA nya Nah untuk lebih meyakinkan para brader semua saya sengaja cek di spoolnya langsung ya sebelum masuk ke sini oke kemudian untuk kabel warna hitam garis kuning nah ini adalah sebagai arus pengapian keluaran dari CDA nah disini kita bisa menentukan apakah CDA pada motor ini sudah hidup apa masih hidup atau sudah mati ya jadi kita bisa menentukan disini nah ketika ini tidak ada arusnya maka dipastikan CDA nya yang sudah rusak oke kemudian di sini ada kabel warna hitam garis merah di bawahnya di bawah sebelah kanan ya nah ini adalah sebagai jalur utama pengapian dari spool jalan yang masuk menuju ke pin socket CDA langsung ini pastikan arusnya harus sampai disini jadi kedua kabel yang tadi kita cek pulser sama spool pengapian itu masuk sini nah kemudian satu lagi di sini ada kabel warna hitam garis putih nah ini adalah sebagai jalur kunci kontak nah ketika para brader tidak menggunakan kunci kontak maka kabel ini itu dilepas ya terus kita amankan jadi kabel hitam garis putih ini adalah sebagai jalur yang menuju ke kunci kontak Oke cara pengecekannya kita cek dan kita lepas dulu untuk pin socket CDA nya nah disini bisa kita cek langsung kabel warna hitam garis merah dulu ya Hai karena itu arus utama pengapian nah cara pengecekannya kita kasih tambahan kabel sedikit di sini kita tempel ke bodi atau rangka motor sama seperti tadi tanpa kunci kotak dionkan ketika ada seharusnya berarti 10 pengapiannya sampai disini dan bisa dipastikan itu bagus ya kalau ada pengapiannya Oke kita pasangkan dulu untuk Hai tambahan kabelnya kita pindahkan dulu sedikit kameranya ke belakang nah ini kabelnya sudah saya persiapkan berarti hitam garis merah ya nah disini Hai tanpa kunci kotak dionkan kita engkol tempel ke bodi atau mesin motor ini harus mengeluarkan percikan api kalau misalkan ada berarti arusnya sampai disini kayak para penonton bisa dilihat disini ya Hai ini hati-hati karena ini lumayan gede nih setrumnya awas jangan sampai kena tangan ini ada ya kebiruan kemudian kita cek untuk jalur pulser nah untuk jalur pulser sama seperti tadi kita gunakan lampu LED ini bekas gasolin yang 3000 itu kita kasih tambahan kabel berarti kabel warna biru garis kuning nah ini kita tancap nah kemudian yang satunya karena memerlukan masa sekalian kita cek untuk kabel warna hijau kipin soket CDI karena hijau itu adalah sebagai masa atau groundnya CDI Oke kita coba tancap langsung dan ini kita engkol ya Oke kalau hidup berarti 10 apa maksudnya pulser dan jalur masanya CDI kabel hijau hijau itu normal berarti dua jalur kita cek oke Hai ini bisa dilihat para penonton nih saya coba engkol ya dulu Hai nah ini Hidup ya Oke berarti untuk Jalur spool jalan Pulser dan juga Di jalur Masanya CDI Itu bagus kabel hijau Nah yang terakhir Kita pasangkan CDI nya Nah kalau misalkan Tidak dipasangkan kita tidak akan Bisa menentukan Apakah CDI ini masih hidup atau tidak Nah ini kita pasangkan Kemudian Kita cek Keluaran dari CDI kabel warna Hitam garis kuning Nah yang ini Nah ini Jadi hitam garis kuning ini kita cek Keluarannya Nah kalau misalkan kabel warna hitam Garis kuning ini Ada arusnya Maka CDI nya yang masih bagus Atau masih hidup Nah ketika di kabel kuning Gari Apa Ketika di kabel hitam garis kuning ini Tidak mengeluarkan arus pengapian Karena ini yang menuju ke koil Maka CDI nya yang mati Oke seperti biasa kita Tambahan kabel ya Nah ini juga harus hati-hati Ini adalah seturumnya Lumayan gede Kalau ada kunci kontak Silahkan di kontak ya On nya Maksudnya Kontaknya di on kan Kalau misalkan Tidak ada kunci kontak Berarti kabel warna hitam Garis putih nya Dilepas ya Nah ini bisa dilihat disini Oke jadi seperti itu Para brother semua Cara mengetahui CDI pada motor Honda Supra Pit Grand Legenda Supra Pit New Supra X100 Yang lama Atau motor mochin ya Yang masih bagus Atau sudah rusak Oke jangan lupa Untuk mohon Bantu subscribe Dan like nya Semoga ibot motor channel ini Semakin berkembang Dan ilmunya selalu Bermanfaat bagi kita semua Apabila ada Apa pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Atau di bawah deskripsi Saya tuliskan nomor telepon Dan WA nya Di 0858 634 91419 Terima kasih Dan salam otomotif